Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Pertandingan antara Indonesia kontra Thailand pada semi-vinal sepak bolasi games 2021 memang menyisakan drama tersendiri bagi Indonesia. Pasalnya nih, para pemain Indonesia sampai harus menerima kartu merah dari wasit karena terselut emosi. Kartu merah pertama jatuh kepada Firsa Andika yang mencoba menghentikan pergerakan pemain Thailand yang hendak melakukan serangan balik. Nah, usai kejadian itu nama Firsa Andika menjadi saratan publik, tak sedikit bahkan yang kepo dengan sosok pesepak bola muda tersebut termasuk kisah cintanya. Kali ini 90 Minutes akan mengulik sepak terjal karir Firsa Andika dalam sepak bola hingga kisah percintaannya. Stay tune ya bestie! Let's check this out! Firsa Andika, pemain kelahiran Medan 11 Mei tahun 1999, merupakan sosok penting keberhasilan timnas U23 Indonesia ketika menjuarai piala FF U22 yang digelar di Kamboja di tahun 2019 lalu. Pemain yang kerap mengisi posisi sebagai back sayap ini seringkali membantu penyerangan di timnas. Lincah, gesit, kuat, dan pantang menyerah menjadi ciri khas pemain yang kini berusia 23 tahun itu. Back sayap bertinggi 169 cm ini bahkan seringkali mencetak gol meski posisinya adalah sebagai penjaga pertahanan tim. Karirnya sebagai pemain sepak bola, dimulai saja memperkuat tas di soccer school pada musim 2008 hingga 2015. Nah, pada musim 2015-2017, ia memulai perjalanan baru dalam dunia sepak bola dengan memperkuat salah satu tim kebanggaan warga Sumatera Barat, yakni Semen Padang, selama 3 tahun. Di tahun 2018, Firsa mendapatkan karir profesionalnya di PSMS Medan dan berhasil tampil sebanyak 9 kali namun tidak mencetak gol. Timnas U19 Indonesia yang saat itu masih ditangani oleh Inra Syafri mengundang Firsa untuk mengikuti serangkaian seleksi dan berhasil lolos. Dia tampil bersama Timnas U19 Indonesia di Piala FF U19-2018 di Sidoarjo dan juga Piala Asia U19-2018. Selama mempiala Timnas U19 Indonesia, musim 2017-2018 anak muda asal Medan ini berhasil tampil sebanyak 14 kali dan mencetak 3 gol. Penampilan yang cemerlang inilah membuat dia mendapat dua undangan trial dari klub AFC Tubis dan UD Alzira. Selama kurang lebih satu bulan, Firsa Andika akhirnya menyelesaikan trial yang ia jalani di Belgia dan Spanyol. Menurut agent yang mengurus Firsa Two Touch International, kedua klub tersebut menunjukkan minat kepada sang pemain. Kami senang mengumumkan bahwa kedua klub telah menunjukkan minat pada Firsa Andika untuk musim mendata, kata Two Touch International. Namun, dari dua klub tersebut, AFC Tubis paling serius untuk menggunakan jasa Firsa. Resmi Jumat 25 Januari 2019, Firsa menandatangani kontrak berdurasi 2 musim. Nah, proses adaptasi di AFC Tubis sempat terkendala lantaran Firsa harus memperkuat Timnas U22 Indonesia di Piala FF U22 2019 di Kamboja, dan kualifikasi Piala Asia U23 2020 di Vietnam. Nah, selama membela Timnas U22 dan U23 Indonesia, dia berhasil menorehkan satu gelar bergensi, yaitu juara Piala FF U22 di Kamboja beberapa waktu lalu. Debutnya bersama AFC Tubis berbuah manis, tak kalah sang pemain berhasil mencetak dua gol ke gawang Akademi Barcelona pada Laga Persahabatan yang digelar pada April tahun 2019. Guys, perlu diketahui nih, Firsa menjadi pemain kedua asal Medan yang berhasil memperkuat salah satu klub asal Eropa. Sebelumnya ada nama Egi Maulana Fikri, yang juga berasal dari Medan dan berhasil memperkuat salah satu klub Liga Polandia, yakni Lesia Gidens. Minggu 3 April 2022, Persija Jakarta resmi merekrut Firsa Andika. Pemen Persija 22 tahun ini diproyeksikan mengisi slot Bekiri Persija. Firsa Andika yang sebelumnya membela Persikabo 1973 menjadi rekrutan pertama macan kemayoran untuk Liga 1 mesin depan. Rekam jejaknya di timnas Indonesia dan beberapa klub tanah air seperti PSMS Medan, PSM, dan terakhir Persikabo membawa angin segar untuk sektor pertahanan macan kemayoran. Bagi Firsa, bergabung dengan Persija adalah mimpi yang terwujud. Sukses menjuarai piala FF U22 bersama timnas U23. Rupanya bukan jaminan nih, untuk Firsa dapat berlagau pada piala Asia 2023. Di antara 29 pemain timnas Indonesia yang akan berlagau, 17 pemain diambil dari squad SEA Games 2021. Firsa Andika menjadi salah satu pemain yang terbuang dari squad pilihan Sienta Yong akibat alasan performa. Bekiri Persija Jakarta itu memang tampil buruk pada SEA Games 2021, terutama pada laga kontra Vietnam dan Thailand. Pada laga perdana kontra Vietnam, Firsa gugup di hadapan publik tuan rumah pada babak pertama. Sedangkan pada laga kontra melawan Thailand, Firsa melakukan sebuah pelanggaran keras bagi striker Thailand, hingga akhirnya mendapat ganjaran kartu merah dari wasit. Dan tak bisa tampil pada laga kontra Malaysia. Wah, sayang sekali ya guys. Nah, dari perjalanan karir, kita beralih ke kisah cintanya. Di balik sepak terjalannya dalam mengolasi kulit bundiar, tentunya ada seseorang wanita yang selalu setia menemani. Kalian pasti ikut penasaran kan? Ya, wanita cantik itu bernama Desi Novelia Sari yang sekarang sudah menjadi pendamping hidupnya. Di usia yang terbilang masih muda, 22 tahun, Firsa Andika memutuskan melepas masa lajang pada 6 November 2021 lalu. Ia menikahi gadis pujian hatinya Desi Novelia Sari. Kedua sejali ini, diketahui sudah bertunangan pada Januari tahun 2020. Rupanya, Firsa sudah tak ingin lagi berpisah dengan Desi Novelia, sehingga memutuskan untuk berikrar sehidup dan semati. Desi Novelia Sari tampak sudah menjalinkasih lumayan lama lho dengan Firsa, termasuk saat pemain jabulan semen padang itu mulai terangkat namanya ketika membela tim Indonesia U19, hingga menjadi juara FF U22. Pesona gadis berhijab dan berkacamata itu membuat Firsa sukar berpindah ke lain hati. Itulah tadi kilas perjalanan karir dan kisah cinta dari Firsa Andika. Meski dinilai terlalu muda untuk menikah, hal itu tidak akan jadi masalah karena paling penting adalah tanggung jawab. Nah, menurut kalian, kisah cinta siapa lagi nih yang akan kita ulik? Uliskan jawabannya di kolom komentar. Have a next day! Terima kasih telah menonton!